Ribuan peserta yang terdiri dari anak-anak paut, orang tua dan bunda paut di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah ikuti gebiar anak paut di alun-alun kota Koba. Berbagai kreativitas anak, guru paut, dan orang tua turut ditampilkan dalam pesta anak Kecamatan Koba ini. Gebiar anak paut Kecamatan Koba ini dimulai dengan kegiatan jalan santai yang diikuti para anak-anak paut, bunda paut, dan para orang tua bersama bunda paut Kecamatan dan Kabupaten Bangka Tengah serta bupati. Walaupun dekat Kecamatan, kegiatan yang dimotori kantor Kecamatan Koba dan seluruh kantor kelurahan yang ada di Koba mampu digelar sangat meriah. Para peserta gebiar anak paut ini mampu menampilkan berbagai kreativitas terbaiknya dalam kegiatan senam bersama, fashion show, hingga tumpeng kreasi. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman dan buda paut Bangka Tengah Eva Al-Ghafri sangat mengapresiasi pihak penyelenggara dan para buda-buda paut yang mampu memeriahkan gebiar anak paut ini. Terbukti seluruh peserta mampu ceria dan bergembira dalam kegiatan ini. Dari sub ya, bagian kemarin yang dinameng, hari ini anak-anak paut Kecamatan Koba juga melaksanakan gebiar pautnya. Juga luar biasa, sami, apresiasi pada teman-teman bunda-bunda paut Kecamatan Koba yang begitu antusias untuk mengajak anak-anak kita berkreasi dan bergembira pada hari ini. Ini memang medianya tempat anak-anak kita untuk senang bergembira. Hanya tinggal kita saja yang mempersiapkan diri, menunjukkan medianya untuk mereka berkreasi, bersenang-senang, bergembira. Sudah luar biasa bisa menggerakkan bunda-bunda paut yang ada di desa dan kekurahan ya, di Kecamatan Koba. Kami tentu memberikan apresiasi yang luar biasa. Yang kedua, ini kegiatannya sepertinya memang sepele ya. Hanya berlenggak-lenggok gitu ya, hanya fashion show terus yang lain-lain. Tapi sebenarnya ini ada sigal bakal sebenarnya menemukan kemandirian, menemukan percaya diri anak itu dimulai dari sini ya. Karena kalau anak PK, anak usia paut, nggak mungkin kita kenalkan dengan olimpiade matematika. Olimpiade fisika nggak mungkin. Tapi di sini lah mereka bertemu sebenarnya ya. Bagaimana mereka percaya diri gitu lah. Itu kita bisa lihat banget tadi anak-anak di mana berjalan, segala macam yang mengikuti arahan gurunya. Dalam kegiatan ini, para bunda paut bersama orang tua anak berlomba menampilkan kreativitas terbaiknya dalam membuat tumpeng kreasi. Seperti yang dilakukan bunda-bunda paut Arraisha Koba yang mampu menampilkan tumpeng berkonsep miniatur kota Koba. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AI News, melaporkan. Selamat menikmati, Bangka Belitung,